Mengawali berita yang pertama pemirsa, sebanyak 181 pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Mereka adalah pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang sebelumnya melakukan perjalanan darat menuju Pontianak, kemudian melanjutkan dengan kapal menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sebanyak 181 pekerja migran tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menggunakan kapal Dharma Rucitra IX dari Pontianak, Kalimantan. Para pekerja migran tersebut berasal dari sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah berjumlah 2 orang, Jawa Barat 5 orang, Jawa Timur 151 orang, Lampung 13 orang, dan Nusa Tenggara Barat 10 orang. Saat turun dari kapal, tenaga kerja migran ini dikelompokkan sesuai daerah masing-masing. Mereka disambut oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang langsung memeriksa surat kesehatannya. Para tenaga kerja migran ini adalah para pekerja non-formal yang bekerja di Malaysia. Mereka pulang dengan sejumlah alasan diantaranya habis kontrak kerja atau ingin pulang karena adanya pandemi COVID-19. Salah satunya, Syed Abdullah, salah seorang TKI asal Madura yang bekerja sebagai tukang batu. Karena ada pandemi COVID-19, ia memutuskan untuk pulang. Ia mengaku senang bisa pulang ke tanah air meski prosesnya cukup kesulitan saat mengurus surat-surat perjalanan. Bagaimana mas, tidak diceritain mas itu ngurus suratnya apa aja diurus? Surat kesehatan, ada surat jalanan semua. Kepala Kantor Kerja Bandaran Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Junaidi, mengatakan, para tenaga kerja migran ini sebelum tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sudah melalui proses prosedur kesehatan. Ini ada kedatangan TKI, sebanyak 181 orang. Ini berasal dari beberapa daerah, ya, antara lain dari Jawa Timur 151, kemudian dari Lampung 13 orang, dari NTB 10 orang, dari Jawa Barat 5 orang, dan dari Jawa Tengah 2 orang. Nah, khusus dari Jawa Tengah, ini adalah dari Demak dan Wonosobo. Kemudian, semuanya sudah melikuti protokol kesehatan. Jadi, semua penumpang sudah mendapatkan rekomendasi juga dari pelabuhan asal, yaitu dari Montiana, dan juga sudah mendapatkan kartu sehat. Setelah dijemput oleh Dinas Tenaga Kerja masing-masing daerah asal, para pekerja migran ini wajib melakukan isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan.